Sekarang lagi ya, siapa yang tidak mengenal artis Senor Yayang Senor? Karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi. Ya, dan kali ini Bilayo akan bercerita pada kita soal film barunya yang mendapatkan peran sebagai orang Ambon. Totalitas dalam dunia film adalah hal yang tak usah disangsikan lagi dari seorang Yayang Senor. Istri sutradara kawakan Almarhum Arifin Senor ini telah memintangi berbagai film dengan berbagai karakter. Lebih dari itu, Yayang Senor kerap meracik dan menjadi mentor bagi para aktor dan aktris muda yang mencoba memberikan dedikasinya bagi dunia perfilman nasional. Dan saat ini, ia tengah bersiap untuk syuting sebuah film berlatar daerah Ambon yang berjudul Cahaya dari Timur. Apa saja persiapannya ya? Yuk kita dengar penuturannya. Saya memainkan ibu dari salah satu anak kecil yang ketika itu tergabung dalam perkumpulan bola. Mereka masih umur 10-11 tahun, ketika itu tahun 2000, huru hara di Ambon. Sekarang anak itu, yang saya mainkan ibunya, ada di Belgia sekarang, Alkin. Ada Ciko, Tia Riko, Rido dari Slang. Saya sudah pernah ke sana, beberapa dari kami sudah pernah ke sana, mendengar dan berhidau sama orang sulih. Tapi tetap saja, saya menunjukkan lagi dua hari untuk mendapat spirit itu ya, mendapat suasana itu. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call. Sembisa, sembisa. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Sembisa banget ketika dikasih dan ditawari perannya emang sulit banget, apalagi dengan perannya sebagai orang Ambon itu kan benar-benar berat. Tapi buat yang senior sih, kayaknya bukan hal yang berat ya. Dia sudah terlalu sering memerankan perannya aneh-aneh, jadi buat itu bisa. Benar.